Media sosial kembali diramekan dengan video yang merekam keperutaran anggota geng motor terhadap warga. Perisotaan seperti ketahui terjadi di kawasan Jatimak, Murpekasi, Jawa Barat. Polisi pun sudah merikus para pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Kani teraskrim polsek pondok gede, Ibtu Santri Dirka mengungkapkan pihaknya telah menangkap 5 pemuda yang terlibat dalam aksi ini. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 17 Desember 2020, Dirka mengatakan kelimanya ternyata masih di bawah umur. Tiga di antaranya masih duduk di bangku SMP dan dua lain yang merupakan anak putus sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peluang orang yang juga terkambang kamera pengawas yang viral tersebut ternyata akan melakukan aksi tawuran. Mereka merupakan kelompok gangster asal Jati Waringin yang ingin menyerang kelompok Jati Makmur. Namun di tengah perjalanan, mereka malah bertemu satu orang warga tak dikenal yang mereka asumsikan sebagai anggota geng asal Jati Makmur. Namun Dirka tak dapat memastikan siapa orang yang diserang lantaran korban tak membuat laporan ke Polsek. Walau belum tahu siapa yang diserang, polisi tetap menahan kelima pelaku. Mereka ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dalam video rekaman CCTV yang beredar, tampak segerombolan pemuda menaiki sepeda motor. Mereka kemudian berhenti saat melihat ada seorang pria yang berjalan seorang diri di pinggir jalan. Para pelaku kemudian melakukan tindakan intimidasi pada pria tersebut sebelum akhirnya pergi. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!